Kalian sadar gak sih kalau Vivo V-series itu sudah mulai naik kelas? Kemarin yang baru-baru rilis itu adalah Vivo V40 Itu dari segi IP rating sudah IP68 slash IP69 Kemudian dari segi layarnya juga upgrade Bahkan dari sektor kameranya sudah pakai coating Z Dan ini adalah Vivo V40 Lite Versi terjangkaunya dari Vivo V40 Saya sudah pakai HP ini kurang lebih 7 hari atau 1 minggu Saya akan ceritakan plus minusnya seperti apa Dan meskipun produk ini dikirimin langsung dari Vivo Indonesia Tapi video ini netral menurut pendapat saya pribadi Dan katanya harganya cuma di 3 jutaan saja Yuk langsung saja kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu Isi di dalam paket pembeliannya Vivo tidak pernah mengecewakan Sudah ada semua aksesoris yang diputuhkan sebuah smartphone Seperti case, kemudian ada kabel USB Type-A to USB USB-C Dan bahkan chargernya sudah ada di dalam paket pembeliannya Bahkan ini sudah support 80W flash charge Kemudian untuk sektor risetnya Pada saat saya pertama unboxing HP ini Itu saya cukup terkesima dengan elegant looks yang diberikan Vivo V40 Lite Terutama untuk silver titanium yang kita review ini ya Finishingnya matte jadi tidak nipa fingerprint magnet Dan setelah saya tanya ke istri saya Dia juga suka dengan desain yang minimalis kayak Vivo V40 Lite Jadi menurut saya ini cocok ya desainnya untuk semua gender Baik cowok ataupun cewek Beratnya juga pas ada di 193 gram Nggak terlalu berat Bahkan kalau teman-teman nyalain aura lightnya pada malam hari Ini desainnya cakep banget Ada tambahan cahaya yang mengelilingi bodi Vivo V40 Lite Tapi memang nggak perfect ya Karena ini mid-range Ya framenya masih turbo dari plastik Dan satu catatan framenya itu ternyata Bahannya nggak matte kayak back covernya Dia masih glossy dan meninggalkan sidik jari Kemudian untuk kelengkapan portnya Di bagian atas itu ada lubang mikrofon Di bagian kanan ada volume rocker dan power button Di bagian kiri kosong Di bagian bawah ada USB Type-C, speaker grill Dan tipe SIM tray-nya itu hybrid Jadi mau pakai dual nano SIM atau 1 SIM plus microSD Kemudian untuk sektor layarnya Ini juga sudah lumayan Panelnya ini sudah menggunakan panel AMOLED Dengan diagonal berukuran 6,67 inci Refresh rate-nya juga sudah 120Hz Tingkat kecerahan maksimalnya itu mereka mengeklaim Peak brightness-nya itu bisa sampai 1800 nits Tapi yang jadi catatan 1800 itu untuk menonton konten HDR ya Untuk penggunaan di luar ruangan menurut saya ini masih cukup acceptable Dan bezel di bagian bawah sedikit lebih tebal ketimbang bezel kiri, kanan, dan atas ya Ya selama seminggu ini nggak ada kendala sama sekali soal layarnya Saya puas-puas aja Baik saya gunakan untuk bermain game Ataupun menikmati multimedia Bahkan kalau teman-teman mencari biometrik Indie Space Fingerprint Ini juga sudah ada di sini Meskipun bukan yang paling cepat Ya cukup reliable sih By the way ini sudah terdapat screen protector Pada saat kalian unboxing ya Kalau pengen lebih aman lagi Karena ini tipenya plastik Ya ganti temperate glass mungkin lebih aman Kemudian kita beranjak ke sektor spesifikasinya Mulai dari dapur pacunya dulu Dia sudah menggunakan Snapdragon 4 Gen 2 Digabungkan dengan RAM 8GB Kemudian internal storage-nya sudah cukup lega 256GB Tipe memory-nya sudah UFS Kemudian baterai-nya 5000 mAh Sudah support NFC IP rating-nya IP64 Splash Proof Kemudian sudah 5G Android 14 Pengisian daya 80W Dan sudah support stereo speaker Menurut saya kualitas stereo speaker-nya Menurut saya cukup keras Meskipun di max volume itu agak sedikit nyempreng Dan dari sektor bass-nya itu agak sedikit kurang nendang Tapi di rentan harga yang katanya 3 jutaan Ini spesifikasinya cukup lengkap sih Nah, untuk performa Snapdragon 4 Gen 2 Menurut saya dari skor benchmark-nya Ini sudah cukup lumayan Ada di 440 ribuan Kemudian untuk gig band Single core-nya itu tembus di 900-an Dan multi core-nya tembus di 2173 Nah, dari performa yang sudah kita uji tadi Performa dari Snapdragon 4 Gen 2 Itu bisa kita setarakan dengan Helio G99 Prosesor sejuta umat Yang dipakai hampir semua brand Terutama di kelas mid-range ya Karena terkenal stabilisasi performanya bagus Adem Dan performanya masih keep up even di tahun 2024 ini Tapi Snapdragon 4 Gen 2 Itu dari segi CPU-nya Ini sedikit ada peningkatan Meskipun PR-nya, GPU-nya ini ternyata Nilainya di bawahnya Helio G99 Tapi secara koneksi sudah support 5G Ya, ini bisa dibilang win-win solution ya Apalagi ini Snapdragon Untuk experience saya pribadi Selama 7 hari terakhir ini Menggunakan Vivo V40 Lite Saya tidak mengalami macet atau starter sama sekali ya Terutama untuk keperluan casual biasa Pindah aplikasi Bahkan untuk diajak bermain game Ini sudah cukup oke Tapi sayangnya untuk beberapa game Itu settingannya belum optimal ya Seperti PUBG Ini cuma di smooth ultra aja Belum bisa smooth extreme Ya, mungkin itu karena GPU-nya sedikit di bawah Helio G99 Kemudian untuk bermain Genshin Impact Ini masih cukup playable ya Di settingan terendahnya Lowest 60 fps Rata-rata fps yang bisa saya rasakan Itu ada di sekitar 40-45 fps Ini cukup lumayan Tapi sadar diri ya Karena ini prosesor mid-range Grafiknya naik sedikit di Genshin Impact Itu terasa starter Atau kurang begitu playable Kadang dia bisa turun di 20 fps Kemudian untuk sektor baterainya Meskipun secara kapasitas ini standar 5000 mAh Tapi karena fabrikasi Dari prosesornya itu cukup rendah Ada di 4nm Itu menurut saya cukup efisien SOT rata-rata yang bisa saya dapatkan Itu sekitar 7 jam lebih Bahkan Vivo mengeklaim Baterai Vivo V40 Lite ini Apabila dipakai kurang lebih 4 tahun Kapasitas BH-nya Atau baterai health-nya Itu bisa lebih dari 80% Ya nanti kalian buktikan aja ya Karena Vivo sekarang sudah memiliki fitur Ngecek baterai health Jadi tinggal buktikan aja Nanti setelah pemakaian 4 tahun Tapi so far Masalah keawetan Ini bisa diandalkan Dan bisa digunakan sehari-hari Ditambah lagi Jarang banget ya Di kelas mid-range Ada kecepatan charger Yang sudah support Flash charge 80W Saya ngecas HP ini Kurang lebih setengah jam Itu bisa mendapatkan 45% dari 1% Kemudian saya mulai ngecas Dari 17% sampai 100% Itu cuma membutuhkan Waktu 38 menit aja Kemudian untuk sektor software-nya Vivo V40 Lite ini Sudah membawa Android versi ke-14 Berbasis Funtouch OS Yang saya cukup impress adalah Meskipun ini kelas mid-range Tapi dia sudah memiliki Fitur-fitur AI Nah untuk AI-nya Itu ada AI Magic Eraser Ketika kalian gunakan fitur ini Tidak cuma menghapus Objek tertentu aja Yang kita select Kadang dia bisa mengganti Objek yang dihilangkan Dengan objek yang lain Ya kadang realistis Kadang juga kurang begitu realistis Tapi kalau kalian tidak menggunakan Internet koneksi Maka Magic Eraser-nya tidak bekerja Dan seperti Magic Eraser HP-HP lain Jadi butuh Sekali internet koneksi Kemudian ada AI Photo Enhance Ini berfungsi untuk membuat Gambarnya lebih HD lagi Memang kalau dari awal itu Fotonya ngeblur Ini tidak bisa Memperbaiki ya Tapi kalau Fotonya itu Tidak ngeblur Tapi cuma kurang HD Ya kalian bisa menggunakan Fitur AI Photo Enhance ini Saya pribadi Fantast OS ini Masih belum menjadi UI favorit saya Masih ada hal yang perlu Diperbaiki Di masa mendatang Kemudian untuk sektor kameranya Ada dua setup kamera Di bagian belakang Untuk lensanya Ada di 50MP Dengan sensor Sony IMX882 Ultrawide-nya ada di 8MP Dan selfie-nya ada di 32MP Kemudian untuk hasil kameranya Buatku memang tidak sespesial Vivo V40 Jelas Tapi secara overall Apalagi di kondisi pencahayaan yang cukup Ini sudah tergolong oke lah Kalau kalian lihat Di viewfinder Itu ada 3 opsi Yaitu kamera utama Ultrawide Bahkan ada 2x digital zoom Ini 2x-nya cukup tajam ya Karakternya memang Vivo V40 Lite ini Cenderung natural Saturasinya nggak lebay Tapi terkadang Auto Exposure-nya itu perlu di-lock Agar hasilnya tidak berubah-ubah Kemampuan Dynamic Range dari kamera ini Itu bisa dibilang standar Terutama untuk ultrawide-nya Itu ada penurunan Dari sektor Dynamic Range-nya Kemudian kalau teman-teman Ingin mengambil foto potret Itu ternyata bisa dilakukan Di 2x Jadi hasilnya terkesan Lebih dramatis Untuk objek yang bergerak Atau moving subject Karena tidak ada olif Itu kadang-kadang ngeblur Kemudian untuk night mode-nya Ini juga lumayan oke prosesinya Kalau kalian pakai Aura light di bagian belakang Ini sedikit ada tambahan cahaya Yang tidak sekasar flashlight Kemudian untuk fitur kamera yang saya suka Ini juga ada mode supermoon Tapi karena tadi hujan Bulannya nggak kelihatan ya Jadi bakal saya update Hasil foto supermoon-nya Di Instagram saya At Dwi Gadget Kemudian untuk sektor videonya Bisa dibilang Ini menjadi catatan yang cukup besar Dimana secara resolusi Vivo V40 Lite ini Belum mendukung 4K Apalagi Dia belum mendukung 1080p 60fps ya Jadi kamera belakang dan depan Itu cuma di 1080p 30fps Kalau kalian menggunakan Steady mode Di kamera belakangnya Itu terbilang cukup stabil Baik kamera utama Ataupun kamera ultrawide Tapi kalau kalian tidak pakai Steady mode Ya gempanya kemana-mana Kemudian catatan selanjutnya Dari segi selfie videonya Itu tidak ada fitur Steady mode Jadi untuk kamera depan Ini masih gempa Untuk kamera utamanya Belum bisa 4K 1080p 30fps Tapi cukup stabil Kalau pakai mode steady mode Tapi karena ini Ace Maka dia Agak sedikit nge-crop ya Ini kalian bisa jadi dual video Bisa merekam langsung Dari kamera belakang dan depan Secara bersamaan Dan bentuknya bisa bulet Kayak gini ya Asik ya Nggak kaku Ngota Tapi sayangnya Kalau saya lihat di Vivo Finder Dia nggak bisa aktif Stabilisasinya Oke kita masuk ke kesimpulannya Jujur Sampai video ini dibuat Saya belum tahu Harga resminya berapa Nanti kalau sudah launching Saya akan taruh Di judul video ini ya Tapi saya dapat bocoran Range harga dari HP ini Itu sekitar 3 jutaan Kalau benar 3 jutaan Menurut saya Ini sudah memenuhi Kebutuhan Spesifikasi HP Di rentan harga 3 jutaan Seperti layar sudah AMOLED Refresher 120Hz In-Display fingerprint 5G Sudah support microSD Stereo speaker NFC Baterai awet Ini sudah meng-cover Kebutuhan HP Di range harga 3 jutaan Bahkan Vivo V40 Lite ini Punya nilai lebihnya Dari sektor desain Ini cakep banget Kemudian nge-charge-nya Mana nih mid-range Yang bisa 80W Selain Vivo V40 Lite Saya belum nemu sih Kemudian dari sektor AI Ini kelas mid-range Tapi sudah ada sektor AI-nya Tapi memang catatannya Menurut saya pribadi Ya karena kameranya itu Tidak ada OIS Maka ada beberapa hal Yang perlu kalian perhatikan Terutama untuk videonya ya Kalau menurut saya Di range harga 3 jutaan Ini masih bisa dipertimbangkan Tapi kalau menyentuh 4 jutaan Menurut saya Agak sulit persaingannya Karena di 4 jutaan Itu sudah Masuk ke ranah Mid-range premium Bagaimana menurut kalian? Kasih tau kita di kolom komentar di bawah Sampai ketemu di review selanjutnya Peace